Selamat malam rakyat Sudah ada yang kenal saya? Beli TV Nama saya Dodit Mulyanto Kerjaan saya itu stand up komedian Saya sudah stand up keliling Indonesia Tapi yang paling sering itu kalau habis stand up itu Klien-klien itu ngajak saya ke pabrik Tempat ganti saya itu dekat dengan Dek Isyana Saraswati Saya disapal Ternyata dia itu ramah Saya disapal Hai Mas Dodit Gimana kabarnya? Saya jawab Hai pendatang baru Terus Ternyata dia itu Cantik Ramah Pinter Kurangnya satu Nggak mau jadi pacar saya Tapi saya dari desa Tapi saya itu Setiap hari ya nggak gini-gini amat ya Bawa sepeda Yang capek Saya Hightech saya Menurutmu aku keren nggak? Kamu Yakin nggak keren? Yakin saya nggak keren? Hightech Futuristik Saya matiin ya Himat baterai Saya ini Pengen Apa ya? Mempersembahkan lagu Nah Ini Saya pengen Nyanyi lagu buat kamu 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 mau Mas? Saya pengen main lagu Buat Kamu Dari Telkomsel Terima kasih Saya Dodut Melianto Selamat malam Selamat malam Kelayak ramai Saya bangga disini Untuk Anda Gara-gara gadget Gara-gara tema gadget Saya Membeli gadget Ini gadget Ini gadget baru saya Lagi mana HP saya yang lama itu Hang-hang terus Soalnya Nggak bisa Nterima banyak Mention Terus di Mention-mention itu Itu ya Aneh-aneh Follower-follower saya Saya dikatai mirip Yudha Keling Ya saya Terima lah Pertama saya Punya Telepon genggam Itu saya Ringtone volumenya itu Saya besarkan Enggak saya Angkat-angkat Biar orang tahu Kalau saya punya Handphone Karena saya Suka pamer Pacar saya itu Marah sama saya Dia nangis Saya diamkan Aku nangis Kok kamu Diamin Biar semua orang Yang tahu Kalau aku punya pacar Salah satu Fungsi gadget adalah Menyampaikan Pesan jarak jauh Di desa Ya ada Gadget dari dulu Namanya Kentongan Iya Sayangnya Nggak bisa Privat Sifatnya Broadcast message Sekali pukul Semua Orang kampung Bergumpul Kentongan itu Ada artinya Kalau dipukul Sekali Sedang terjadi Peristiwa Pembunuhan Iya serius Di desa itu Seperti itu Kemudian Kalau ada Bunyi dua kali Sedang terjadi Pencurian Kemudian Kalau dipukul Bunyinya gini Maaf Kentongannya Dibajak Kentongan itu Secara Utilitas Merupakan Pusat Broadcasting Di desa Jadi Menyampaikan Pesan Apapun Ya Karena itu Kentongan Sangat penting Di desa Dan tak tergantikan Kayak Kamu Iya Kamu Kamu Mau gak Mainan Kentongan Sama aku Di hatiku ini Ada Kentongan Buat kamu Kalau dibukul Ada Nadanya Tau gak Itu Nada apa Itu Namanya Nada Tok Untuk Mengetuk Hatimu Terima Terima kasih Saya Dodut Pongyanto Idris Arti Engkau Hanya Satu Dan Satu Satunya Selamat Malam Para Omnivora Sudah Makan Apa Hari Ini Dari Sekian Komik Guys Saya Merasa Saya Saya adalah Komik Yang Paling Berkompeten Untuk Membahas Lenggungan Hidup Walaupun Saya guru Musik Tapi Gelar Sarjana Saya Itu Pendidikan Geografi Saya Lulus Dengan Predikat Sangat Memuaskan 14 Semester 7 Tahun Puas Saya 7 Tahun Itu Kalau Dijadikan Anak Itu Sudah TK Kelas Nul Besar Yang Tidak Naik Satu Kali Lingkungan Hidup Ada Dua Unsur Lingkungan Hidup Ada Biotik Dan Abiotik Lingkungan Abiotik Adalah Lingkungan Visi Yang Tidak Hidup Terdiri Air Tanah Udara Tapi Semua Berubah Sejak Negara Api Menyerang Unsur Biotik Adalah Unsur Hidup Dari Makhluk Kecil Tidak Kasat Mata Hingga Makhluk Besar Kasat Mata Artinya Dari Makhluk Hidup Mikroskopis Hingga Makhluk Hidup Makroskopis Gokil Lingkungan Hidup Mempengaruhi Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Dari Seniman Karya-karya Seniman Dipengaruhi Oleh Lingkungan Hidupnya Gesang Tinggal Di lingkungan Bengawan Solo Lagu yang Dihasilkan Bengawan Lagu Keroncong Susah Bengawan Solo Sudah Gombloh Lahir Di Jombang Jombang itu Lingkungan Sawah Dan Pesantren Lagu yang Dihasilkan Lestari Alamku Lestari Desaku Dimana Tuhanku Menitipkan Aku Religius Sekali Tapi Yang jadi Pertanyaan Adalah Pencipta Lagu ini Lahir Dimana Dan Ada Di Lingkungan Apa Cinta Satu Malam Betapa Indahnya Cinta Satu Malam Buat Kira-kira Lingkungan Apa Yang Memberikan Cinta Dalam Tempo Satu Malam Cie Pesan Moral Hipsi Hoir Hips saya itu Tidak punya keresahan Sama Hipsi Nanti saya Dikira antagonis Saya itu cocok Loh Sama Hipsi Kami itu Punya banyak Kesamahan Sama-sama Bau Terus terang Kakinya Hipsi Itu Bau Tapi kaki saya Lebih bau Hipsi itu Kami sekamar Dia itu Pintar Menyembunyikan Bau sepatu Caranya Sepatunya Hipsi itu Dimasukkan Sepatu saya Saking baunya Kalau sepatu kami Itu Ditaruh di luar Itu orang Buang sampah Di situ Saya itu Sering Dia cek Hipsi Saya itu Jarang mandi Memang Saya kan orang Jawa Yang memegang Erat budaya Eropa Mandi Dua kali Sehari Kampungan Norak Saya itu Jangankan So Gini ya Saya itu Berangkat kerja Saya gak mandi Saya mandinya Di pom bensin Airnya Lebih bersih Hipsi itu Tidak cocok Menjadi presiden Maaf loh Bukannya Saya antagonis Emang battle Itu ya Gini Masa Saya gak boleh Marah Battle Men Hipsi itu Bicaranya Aneh Kalau dia Jadi presiden Itu gak cocok Selamat malam Masyarakat Dari Sabang Sampai Merauke Saya prihatin Akan korupsi Kalian prihatin gak sih Iya Kalian I love you Hipsi itu Ngatain saya Nondek Padahal saya kan Wuhu Hipsi itu Saya itu Lebih tua dari Hipsi Saya masuk kuliah Hipsi Masih kelas 2 SMP Tapi dia itu Gak ada itu Hormat-hormatnya Saya sama sekali Dia itu Manggil saya Didodit Didodit Gak pernah Manggil Mas atau Kakang Kalau kamu Hipsi Main ketoprak Sama saya Main wayang orang Kamu itu Manggil saya Kakang Prabu Rodok-tok-tok Kakang Prabu Yuan Oman Terima kasih Saya Dodit Melayanto Terima kasih